Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkooperasian di Gelanggang Remaja Dorensawit, Jakarta Timur. Dalam sosialisasi tersebut, Sondang menilai sistem ekonomi harus bisa menjalankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkooperasian di Gelanggang Remaja, Dorensawit, Jakarta Timur. Dalam sosialisasi tersebut, Sondang menilai Undang-Undang Kooperasi No. 25 Tahun 1992 perlu direvisi. Kooperasi merupakan sebuah sistem ekonomi yang digagas Bung Karno dengan menjalankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. RUU Kooperasi sendiri menjadi momentum kebangkitan kooperasi di Indonesia. Ini Undang-Undang Kooperasi tahun 1992. Menurut kami sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan memang perlu dilakukan segera revisi. Kooperasi adalah sebuah sistem ekonomi yang memang digagas oleh Bung Karno, di mana prinsipnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Tetapi kita melihat bagaimana perkembangan zaman saat ini ke arah digitalisasi dan lain sebagainya, kita melihat bahwa kooperasi di Indonesia ini tidak bisa berkembang dengan leluasa karena memang ada aturan-aturan yang tidak dijamin oleh Undang-Undang. Nah oleh karenanya hari ini kami mensosialisasikan kepada masyarakat dan menserap aspirasi daripada masyarakat tentang seperti apa bentuk kooperasi yang memang layak dan bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat demi bagaimana seluruh anggota kooperasi bisa menikmati daripada keuntungan kooperasi ini sendiri. Yang utamanya adalah bagaimana semua anggota bisa menikmati sistem ekonominya, kekeluargaannya, gotong royongnya dan mereka merasakan kesejahteraan. Sementara itu teknis ahli kooperasi suku dinas PPK UKM Jakarta Timur, sosialisasi Undang-Undang Perekonomian dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada para anggota tentang dasar hukum perkooperasian di Indonesia. Sosialisasi Undang-Undang Perekonomian ini diharapkan kepada para anggota-anggota yang hadir atau para anggota yang hadir di sini itu bisa mengetahui apa saja Undang-Undang yang dasar hukum daripada perkooperasian tersebut. Yang pertama tadi kami sebutkan hanya memang ada beberapa Undang-Undang 25 tahun 1992 terkait perkooperasian yang dimana bahwa kooperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang persorang yang di dalamnya sudah ada gerakan ekonomi rakyat. Hal senada juga diungkapkan Kepala Satuan Pelaksana PPK UKM Kecamatan Durensawit, Pratana Sembiring. Menurutnya saat ini tidak sedikit kooperasi yang terjerat permasalahan. Dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat. Harapan kita dengan adanya sosialisasi ini masyarakat jadi tambah percaya lah gitu loh. Karena ada mekanismenya gitu loh untuk menjadi kooperasi yang sehat dan baik itu ada gitu aja sih. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat diharapkan memiliki kepercayaan kepada kooperasi. Tidak hanya itu dengan adanya sistem mekanisme kooperasi akan lebih baik dan sehat ke depannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.